Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini. Ya, di video kali ini gue akan bahas tutorial untuk Linia Testnet ya. Karena ini baru kemarin launching, masih anget-anget dan juga banyak nih teman-teman yang request tentang Linia Testnet. Nah, kenapa gue masih belum buat video untuk ZKZing dan juga Starknet sama Skrull? Karena ya seperti video yang kemarin gue sebutkan bahwa ketiga jaringan ini tuh lagi padat-padatnya gitu. Bahkan di layer 0 pun lagi padat banget. Yang kemarin gue nge-bridge itu hanya sekitar beberapa menit. Teman-teman yang nonton video dan coba nge-bridge ternyata bisa sampai berjam-jam bahkan berhari-hari gitu. Jadi memang testnet-testnet yang ada saat ini atau blockchain-blockchain atau layer 0, layer 2 ya. Itu mereka lagi kongjis banget jaringannya untuk minatnya. Jadi gue akan coba nunggu agak turun dulu. Karena developer juga nggak akan buru-buru launching kalau menurut gue ya. Tidak akan buru-buru launching karena menurut mereka jaringan ini masih lelet gitu loh. Masih lambat kalau mereka buru-buru launching artinya belum siap. Jadi harusnya sih mereka masih akan memberikan waktu beberapa bulan ke depan. Makanya nanti videonya tetap akan gue buatkan pastinya. Tapi ya gue minta teman-teman bersabar. Nah sembari kita menunggu jaringan itu memadai dan juga biar teman-teman tidak nyangkut juga ketika transaksi nanti di situ. Kita akan coba testnet di beberapa jaringan lainnya. Kali aja punya potensi yang lumayan gitu ya. Salah satunya adalah Linia yang akan gue bahas di video kali ini. Nah Linia ini masih baru. Websitenya di linia.build. Teman-teman juga bisa buka twitternya. Bisa silahkan di follow. Masih baru banget dari Maret 2023. Dia ada 18.000 follower. Dan yang menarik dari Linia adalah Linia ini itu didukung atau disupport oleh yang namanya Consensus. Nah apa itu Consensus? Jadi Consensus ini adalah Ethereum Blockchain Software Company. Yang memang mereka itu fokusnya mengembangkan dan juga punya skill atau karyawan atau tim yang ahli dalam dunia blockchain. Kayak gitu. Jadi Consensus ini udah terkenal banget. Udah punya 229.000 follower dan dari Maret 2015. Jadi memang Consensus ini tuh udah sangat berpengalaman lah. Nah akhirnya mereka ini meluncurkan sebuah blockchain layer 2, layer 2. Dengan ZKEVM yang disebut dengan nama Linia. Seperti itu kurang lebih. Nah kalau kita lihat dari segi twitternya ini juga aktif ya. Dan juga mereka terus memperkenalkan Linianya. Makanya kemarin di komunitas Cryptosius juga itu banyak yang bahas gitu ya. Banyak yang minta dibahas juga. Nah teman-teman juga bisa join ke komunitas gua, komunitas Cryptosius Academy. Telegram ya. Linknya ada di deskripsi video. Silahkan dilihat aja. Di situ kita bisa diskusi bareng, ngobrol bareng, edukasi bareng. Dan ke depannya gua pengen ada ini kayak semacam kopdar lah. Atau kita ketemu-ketemu gitu ya buat ngobrol-ngobrol. Dan saling kenal biar lebih seru lagi dalam dunia crypto ini. Oke. Nah tanpa berlama-lama kita start aja. Sebelum kita masuk ke dalam tahap pertama. Tentu saja kita harus nyiapin pelurunya. Seperti biasa. Nah apa yang harus kita siapkan? Teman-teman silahkan siapkan Metamask. Ya disini gua pake PC. Pake laptop seperti biasa. Dan gua pake wallet Metamask. Bisa gak kok pake wallet lain? Mungkin belum bisa ya. Kenapa? Karena kita harus nambahin jaringannya sendiri. Jadi ya saran gua Metamask. Kalo teman-teman pengguna smartphone. Bisa langsung pake Metamask. Bisa juga dari Mises Browser. Gua sangat rekomendasi pake Mises Browser. Karena cukup enak ya buat crypto ya. Buat Web3. Ya gitu. Nah dari Metamask. Teman-teman silahkan create network. Tinggal ke bagian setting aja. Ke network. Terus tambahin network. Disini teman-teman tambahin network linea. Network namenya linea. RPCnya adalah rpc.guerly.linea.build. Chain IDnya 59140. Currency Ethereum. Ya ini kalo kita dari currency simbol Ethereum. Artinya kemungkinan besar. Itu dia kayak arbitrum sistemnya. Dengan gaspinya itu suatu saat Ethereum. Ketika MyNet. Tapi ini masih analis aja. Nah blog Explorer nya juga sudah ada. Explorer.guerly.linea.build. Nah setelah teman-teman sudah buat Metamask nya. Tinggal di save aja networknya. Dan teman-teman silahkan pergi ke jaringan linea. Di Metamask nya. Oke. Tahap selanjutnya. Teman-teman butuh testnet. Set yang namanya Goerly lagi guys. Jadi otomatis ya teman-teman harus siapin Goerly testnet ya. Nah disini teman-teman silahkan claim faucetnya. Di Goerlyfaucet.com. Kalo teman-teman tidak bisa. Nah yaudah teman-teman silahkan join aja ke Telegram CryptoSys Academy. Silahkan mention gue. Kirim word address nya. Nanti gue akan bantu. Kirimkan 0,1 Goerly.eth lah ya. Karena stok gue juga gak banyak dikit. Jadi nanti gue akan bantu teman-teman dengan bagi-bagi Goerly.eth. Supaya teman-teman bisa ngejalanin tutorial ini gitu ya. Kalo teman-teman tidak bisa membuat alsemi account. Dan tidak bisa claim faucetnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pertama. Tahap pertama. Nah kita akan nge-bridge ya. Bridge testnet di goerly.hob.exchange. Linknya akan gue taruh di deskripsi. Nah pertama kita connect wallet dulu ya. Kita connect wallet ke Metamask. Lalu kita pilih jaringan itu Goerly. Nah disini teman-teman silahkan pilih from itu dari Goerly ke Linea. Nah disini kita masukin aja ethereumnya. Gue akan kirim 1 ETH. Nanti akan dapat sekitar 0,997. Nah ini kita tinggal klik send aja. Oke. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Sourcenya dari Goerly ke destination itu Linea. Ini kita tunggu aja. Butuh beberapa waktu. Dan ya ini sudah masuk ya. Teman-teman bisa lihat. Linea. Sendnya itu yang ETH. Dan ini sudah masuk balance-nya ya. Ini 0,997 sekian. Nah artinya tahap pertama sudah selesai. Yaitu nge-bridge dari Goerly ke Linea chain. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Nah sekarang kita masuk ke dalam tahap kedua. Tahap kedua ini kita akan melakukan swap ya. Jadi teman-teman silahkan buka websitenya swap.goerly.linea.wil. Terus teman-teman metamasknya di jaringan Linea. Oke. Nah disini kita tinggal connect wallet aja ke metamasknya. Nanti akan otomatis balance teman-teman yang ETH itu akan terbaca. Oke. Nah habis itu teman-teman silahkan swapnya itu ke CRWARP ETH. Atau CRWETH. Jadi jangan sampai salah. Disini karena gue punya 0,9 sekian. Gue akan pindahkan 0,9. Kayak gitu ya. Habis itu kita klik aja warping. Habis itu kita tinggal konfirmasi di jaringannya. Di metamasknya. Berkonfirmasi sebentar. Transaksi sudah mulai masuk ya. Pending. Kita tunggu sampai dia berhasil. Dan tahap kedua selesai. Nah next kita langsung lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga. Silahkan teman-teman buka website namanya goerly.hob.exchange. Slash hashtag slash pool blablabla ya. Teman-teman bisa lihat di layar kaca. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi karena panjang ya. Teman-teman tinggal klik aja. Nah untuk disini kita akan melakukan proses yang namanya. Nah kalau teman-teman ke bawah. Teman-teman kalau udah connect wallet ke jaringan liniannya. Disini wrap ethereum yang tadi kita wrapping itu sudah muncul. Nah disini kita masukin aja total balance-nya semua. Habis itu teman-teman silahkan klik preview. Nah disini yang HETH nya itu biarin aja 0. Tidak ada masalah. Terus disini kita klik tombol deposit. Nah di metamask teman-teman silahkan lakukan yang namanya approve. Defaultnya spend capnya dimaksimalin aja gak masalah. Terus tinggal di deposit wrap ethereumnya dan tunggu sampai transaksinya selesai. Dan selesai ya. Jadi sampai komplit. Nah ini kita klik down aja. Dan otomatis balance kita itu akan masuk ke dalam LP balance. Seperti itu. Nah ini teman-teman bisa bebas melakukan hanya sekali atau berkali-kali. Karena ini masih test net juga ya. Jadi kita belum tahu nih apakah nanti ketika main net ya dia ada misi-misi lain juga. Kalau nantinya main net sudah ada misi gue akan update video terbaru tentang Linea. Nah untuk stepnya ini udah kelar sebenarnya. Tapi kalau teman-teman pengen explore lebih jauh ya. Mengecek ekosistemnya Linea lebih jauh. Teman-teman bisa buka website namanya guerly.linea.build. Slash explore. Nah disitu akan banyak sekali informasi-informasi berbagai proyek. Ya yang nantinya akan dibangun di Linea. Teman-teman bisa explore satu persatu ya. Nah ini internet gue lagi ngedown. Jadi ya seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman internetnya bagus sih harusnya tampilannya lebih bagus ya kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa aja explore. Contoh nanti disini ada yang coming soon. Ya contoh disini ada ends. Ini kemungkinan besar adalah domain. Nanti kalau dia ada testnya teman-teman silahkan ya cobain. Terus juga ada kayak zk holdem, zk vote dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa explore lebih jauh aja nanti ketika dia sudah terbuka satu persatu. Jadi teman-teman sering-sering ngecek aja dari explore-nya dia. Seperti itu. Oke. Sekian video tentang Linea. Semoga ini membantu teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa JP juga. Karena Linea ini juga termasuk fundraising-nya gede banget. Sekitar 750 juta USD. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi otomatis mungkin ke depannya Linea ini akan hype karena disupport oleh Consensus tadi. Oke kita doakan saja yang terbaik. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.